Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Walaikumsalam Wr Wb Hai semuanya ketemu lagi nih ke channelnya Indotulan ya Nah kali ini saya sangat berbahagia Karena ini saya selalu membuat video yang bermanfaat tentunya ya Di video kali ini saya akan mempresentasikan ya 5 manfaat mengonsumsi kelengkeng untuk ibu hamil ya Teruntuk ibu yang sedang hamil Konsumsilah buah kelengkeng setelah makan Karena apa? Ini semacam cuci mulut juga ya Ini saya akan sebutkan manfaatnya ya 1. Bagus merangsang nafsu makan ibu hamil Jadi ada suatu kejadian ya Ibu hamil itu apa namanya Napsu makannya berkurang Itu normal-normal saja Dan ini bisa diatasi dengan mengonsumsi buah kelengkeng yang sangat manis Ini contohnya Tabu lampat ya pemirsa Ini dari lampat dan sudah berbuah Ini kelengkeng merah Red Apa namanya? Red Brown Maaf pemirsa ini tadi salah menyebutkan ya Harap dimaklumi Ruby longan namanya Merah Kelengkeng warna merah sangat manis sekali Kehilangan nafsu makan pada trimester awal Kehamilan seringkali terjadi Namun jangan biarkan berlarut-larut Agar tidak membawa dampak buruk Bagi kesehatan mama Pasalnya Jika kekurangan nutrisi saat hamil Bisa meningkatkan resiko Terjadinya gangguan perkembangan janin Kelahiran prematur Bahkan keguguran Jadi ini efeknya sangat mengkhawatirkan sekali ya pemirsa Jadi jangan sampai hal itu terjadi Ini buah kelengkeng ya Memiliki vitamin B12 Dapat membantu meningkatkan nafsu makan Selain itu Buah kelengkeng juga terdapat Senyawa berupa fitokimia dan sejenisnya Yang sangat baik untuk kesehatan tubuh ibu hamil Itu satu poin ya Ini satu poin saja sudah padat ya Ada vitamin B12 Untuk nafsu makan Untuk kesehatan Lanjut ke nomor 2 pemirsa Dapat meningkatkan metabolisme Tubuh selama kehamilan Apa itu metabolisme? Ini saya akan menjelaskannya ya pemirsa Untuk ibu hamil yang seringkali cepat merasa lemas Dan tidak bersemangat menjalani kehamilan Maka disarankan untuk mengkonsumsi buah kelengkeng Karena apa? Kandungan vitamin A dan C Glukosa serta surkosa Yang ada pada buah kelengkeng Akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Dan mengatasi kondisi lesu di masa kehamilan Jadi itu bisa diambil angka rata-rata ya Seorang ibu hamil itu rasanya lesuh Lemas, malas seperti itu ya Itu sepertinya kekurangan zat vitamin ya Semacam vitamin A, C, dan glukosa Ini itu jika mengkonsumsi obat kan tidak diperbolehkan Kalau mengkonsumsi buah kan boleh lah ini Solusinya ini memakan buah kelengkeng ini Apalagi ini kelengkeng red longan Kelengkeng merah yang sangat eksotis pemirsa Nomor tiga ya Membantu ibu hamil mengatasi insomnia Apa itu insomnia? Buah kelengkeng yang biasanya menjadi hidangan penutup Ternyata berkhasiat Cukup baik Cukup baik Bagi ibu hamil muda Manfaat dari buah kelengkeng Yakni dapat memberikan rasa tenang Setelah mengonsumsinya Mampu mengatasi rasa gelisah Susah tidur Sulit berkonsentrasi di masa kehamilan Jadi sangat tidak nyaman ya Ketika hamil Hamil saja sudah membuat Seperti beban ya Berat ya Menjalannya Dan sulit tidur Perasaan tidak enak Wah itu sangat tidak nyaman sekali Untuk ibu yang sedang hamil Jadi kalau mengonsumsi kelengkeng ini kan Kandungannya Bisa menenangkan diri Menenangkan tubuh Ibu yang hamil ya Jadi Tidak ada alasan lagi Kalau tidak ingin memilikinya Memirsa Dengan sekian banyak manfaatnya Dan ini masih ada beberapa poin ya Kan Lima poin ini baru tiga Jadi masih dua poin lagi Ini saya akan meneruskan ya Ke poin yang nomor empat Memirsa Mengatasi masalah pencernaan Selama masa kehamilan Jadi Ada juga ya Yang orang Atau mama yang sedang hamil itu Mengalami gangguan pencernaan Semacam diare Ataupun Sulit Untuk BAB Itu Jadi sangat membuat Tidak nyaman tentunya Masalah pencernaan Merupakan yang paling umum Dialami oleh ibu hamil muda Masalah pencernaan Yang biasa terjadi Ialah Mah dan semblit Hal ini Disebabkan Perubahan hormon Dan uterus Yang terus berkembang Sehingga Menekan perut ibu Hamil Di trimester pertama Kehamilan Tapi Gangguan pencernaan Pada ibu hamil Bisa Dikurangi Dengan mengonsumsi Buah kelengkeng Ya Buah kelengkeng Yang mengandung tinggi Akan serat Bermanfaat untuk Membantu Melancarkan Sistem pencernaan Lanjut Pemirsa Ke nomor 5 Sebagai sumber Kalsium Bagus Pembentukan tulang janin Jadi Memang Janin itu Akan ada Pertumbuhan Dari Fasa-fasa Pertumbuhan Dari Mungkin Mulai dari tulang belakang Menjadi tulang punggung Dan seterusnya Pemirsa Jadi Ini prosesnya itu Membutuhkan kalsium Yang tinggi Jadi Perlu Dimeasupan Zat Zat Kalsium Yang tinggi Juga Mengonsumsi Buah Terutama Kelengkeng Ini Pemirsa Ternyata Rasa buah Kelengkeng Yang manis Dan menyegarkan Ini dapat Mengurangi Resiko Osteoporosis Pemirsa Pada ibu hamil Dimana Buah Kelengkeng Mengandung Beberapa mineral Penting Seperti Kalsium Kalium Dan Zat besi Mineral Mineral Itulah Membantu Menjaga Kesehatan Tulang Ibu Dan Janin Selama Masa Kehamilan Kalsium Sangat penting Untuk Menjaga Detak Jantung Ibu Hamil Agar Tetap Stabil Jadi Ini Pemirsa Jadi Sudah Ada Deskripsinya Sudah Saya Basakan Ini Maksudnya Ini Manfaatnya Ini Jadi Nanti Saya Lampirkan Di Deskripsi Supaya Anda Bisa Membaca Berulang Kali Sepertinya Biar Supaya Yakin Jangan Ragu Untuk Membeli Tidak Ada Lasaan Lagi Kalau Tidak Membeli Buah Kelengkeng Di Channel Youtube Menjual Bibit Dari Kelengkeng Merah Matelada Maupun Jenis Diamond Riffle Dan Seterusnya Pemirsa Banyak Sekali Jenisnya Yang Masih Bibit Ataupun Produksi Seperti Ini Buahnya Besar Besar Pemirsa Maaf Agak Silau Bisa Dilihat Sotok Buahnya Setelah Kita Setelah Anda Semuanya Menonton Videonya Channelnya Indi Tulan Ini Beberapa Manfaatnya Tentang Buah Kelengkeng Saya Harap Menginspirasi Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Juga Dan Juga Ini Sangat Penting Sekali Untuk Ibu Yang Sedang Hamil Jadi Saya Minta Minta Tolong Dan 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 Dilancarkan Resik Yang Pastinya Barukah Terima kasih Telah Menonton Jangan lupa Untuk Di Subscribe Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati